Wali kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution memastikan siap dipanggil KPK. Usai namanya disebut dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara terkait izin tambang. Menantu Jokowi, Bobi Nasution menjawab siap mengikuti saat ditanya soal desaikan pemeriksaan KPK setelah namanya muncul dalam persidangan terdakwa kasus korupsi suap izin tambang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Namun Bobi Nasution tidak mau berkomentar banyak soal apakah ia mengenal dan pernah bertemu dengan Abdul Ghani Kasuba terkait kasus suap izin tambang. Sebelumnya, dalam sidang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengakui ada pertemuan dengan Bobi Nasution membahas soal izin tambang dengan sebutan Blok Medan. iya terkait Blok Medan Pak. Itu sebenarnya, kasusnya seperti apa? Saya ikut, Pak. Masa-sususnya, Pak, tapi sebenarnya Bapak kenal masih sama Pak. Saya ikut aja kokoknya. Pak. Ijin, ijin untuk siapa? Usulan izin untuk Bapak Namanya Pak Bobi Oh untuk Pak Bobi, pada saat itu bertemu itu mengajukan usulan permohonan izin di Malabutan Seperti itu Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Menesak KPK memanggil menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution Usai namanya disebut dalam Sidang Kasus Korupsi Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Mahfud MD bilang Disebutnya Bobi dalam sidang telah menjadi bagian dari fakta persidangan Sehingga KPK tidak boleh membiarkannya Mahfud menilai pemanggilan Bobi oleh KPK sebagai bentuk keseriusan KPK dalam proses pedagakan hukum KPK tidak boleh membiarkannya satu Tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan? Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan Kita lihat vonisnya kan dulu, kayak apa kan gitu kan? KPK sudah mulai sih memanggil itu Dan menurut saya, ya kalau ingin menegakkan hukum benar Menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu Seharusnya Bobi dipanggil? Seharusnya dipanggil paling tidak kan? Anda disebutkan gitu Blok Medan itu ini katanya gitu Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh Kan malah gagah orang datang Sejauh ini Jaksa penuntut umum menyebut Belum memiliki rencana melakukan pemeriksaan terhadap wali kota Medan Bobi Nasution Jaksa memastikan masih akan berfokus pada dakwaan Dan membuktikan kasus suap dan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terkait sejumlah izin proyek Namun Jaksa tidak menampik akan memeriksa fakta baru yang muncul di persidangan Terkait Blok Medan yang berujuk pada wali kota Medan Bobi Nasution Blok Medan tentu ini adalah fakta-fakta yang tentu kami akan pelajari Apakah ini berkaitan dan berisian langsung dengan perbuatan-perbuatan masalah Gubernur atau tidak Nah tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan Tapi di luar itu Prasaksinya kemudian menemui beberapa orang Di luar dakwaan kami tidak bisa berkomentar Tapi kalau hubungannya dengan apakah itu hubungannya dengan tugasnya KDSDM dan tugasnya Gubernur Tentu teman-teman bisa nilai dan sebutkan sendiri Lusutun ini tidak dihadirkan dalam persidangan Kalau berpacu pada surat Ada rencana enggak? Kami berpandangan sepanjang alat bukti yang dapat digunakan Kami akan gunakan Termasuk saksi-saksi Sebelumnya dalam sidang Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Mengaku pernah ke Medan Sumatera Utara Untuk membahas terkait izin pertabangan nikel di Blok Halmahera Timur Kepada jaksa penuntut umum KPK Abdul Ghani Kasuba menyebut Izin tambang tersebut akan diberikan untuk wali kota Medan Bobi Nasution Dengan kode Blok Medan Terkait apa? Kenapa belum di Halmahera Timur saudara terlalu? Tambang nikel Iya kenapa? Terkait ya maksudnya Blok di Halmahera Timur kan tambang nikel Ya Membahasnya terkait apa tambang nikel itu harus seperti apa? Izin 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 untuk siapa? Izin Untuk Bapak namanya Pak Bobi Oh untuk Pak Bobi Pada saat itu bertemu itu mengajukan usulan permohonan izin di Maluku Utara Oh seperti itu Saat ini KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus swap izin tambang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tim Liputan Kompas TV Terkait desekan agar KPK segera memeriksa menantu Jokowi Bobi Nasution karena namanya yang muncul di sidang Kita bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Mas Zainur Rohman Mas Zainur selamat sore Selamat sore Mbak Sindi Mas Zainur nama Bobi Nasution kan muncul di persidangan kasus korupsi izin tambang eks Gubernur Malut Nah kalau Anda melihatnya urgensi untuk memeriksa atau menghadirkan memanggil Bobi Nasution oleh KPK seberapa besar? Ya sangat penting ya Kenapa? Karena keterangan itu disampaikan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara di depan persidangan Oleh karena itu sesuai dengan prinsip Equality Pivotal Law KPK harus menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan Melakukan pendalaman investigasi terhadap kebenaran informasi tersebut Caranya bagaimana tentu harus dilakukan pemanggilan terhadap nama yang disebut Nah pertanyaannya kan adalah apakah pemanggilan tersebut dilakukan di persidangan yang saat ini berlangsung Atau dilakukan di luar itu dengan melakukan penyelidikan kasus baru misalnya Nah ini kita serahkan kepada KPK tetapi kalau dua-duanya tidak dilakukan itu menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda Atas satu kasus yang sama Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan dari KPK untuk mengembangkan kara dari sebuah perkara menjadi perkara-perkara yang lain Jadi memang KPK itu sudah biasa mengembangkan satu kasus yang awal mulanya terhadap satu objek tertentu Kemudian berdasarkan keterangan di depan persidangan berkembang menjadi kasus-kasus lain Oleh karena itu gitu ya Ini publik menunggu Iktikat baik keberanian dari KPK Apakah KPK akan melakukan pemanggilan terhadap Bobi Nasutian ini di persidangan atau di luar persidangan Tidak masalah dua-duanya KPK bisa lakukan itu Selama memang KPK menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh petugan dikasih tersebut Tapi kalau tidak ada pemanggilan, tidak ada pendalaman terhadap informasi yang disampaikan oleh para pihak tersebut di depan persidangan Maka itu sudah menjadi salah satu tanda bahwa KPK ada perlakuan berbeda atau bisa disebut sebagai kebang pilih Mbak Sinding Mas Zainur, tapi tadi Anda menyebut soal adanya itikat atau keberanian KPK Kalau Anda cermati KPK, mungkinkah dalam waktu dekat memanggil ada keberanian itu? Ya KPK sendiri di beberapa kesempatan itu selalu menghindari menyebut nama yang bersangkutan Itu saja sudah merupakan satu bentuk perlakuan yang berbeda kalau kita bandingkan misalnya dengan kasus-kasus lain Misalnya di beberapa kasus lain KPK terang-terangan misalnya menyebut nama dan bahkan melakukan pemanggilan nama yang disebut tersebut ke depan persidangan Untuk apa? Untuk memperjelas keterangan yang disampaikan oleh terdakwa atau saksi apakah keterangan tersebut benar atau tidak Nah ini kan tidak dilakukan KPK sejauh ini dan menurut saya yang paling bagus adalah KPK panggil Bobi Nasution di persidangan kasus yang sedang disidangkan ini Kenapa harus seperti itu? Untuk transparansi sehingga bisa di cross-check keterangan masing-masing pihak Kalau dikatakan ada pertemuan dengan Bobi dengan ex-gubernur Maluku Utara maka itu bisa dilakukan cross-check, konfirmasi Apakah benar ada pertemuan tersebut atau tidak? Oke Mas Zainur, tapi kalau tidak kunjung dipanggil oleh KPK apakah akan ada implikasi hukumnya dalam kasus yang sedang ditangani oleh KPK? Ya mungkin untuk dakwaan yang sedang berlangsung sih tidak ada ya Tetapi terhadap prinsip equality before the law, kesamaan di depan hukum, saya pikir itu menjadi tercederai Artinya kasus tidak akan berkembang Mbak Zindi, kasus akan terlokalisir di kasus yang sekarang sedang disidangkan Padahal SOP KPK dari dulu adalah selalu mengembangkan kasus dari satu kasus ke kasus-kasus yang lain Dengan tujuan apa Mbak Zindi? Dengan tujuan untuk mengungkap secara utuh lengkap kejahatan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara Di satu lokus kementerian lembaga atau daerah tertentu Setelah itu kemudian dilakukan scanning terhadap problem korupsi tersebut untuk dilakukan program-program pencegahan Kalau tidak lengkap seperti ini yang sekarang kita lihat maka ya kemudian identifikasi permasalahannya tidak akan berjalan secara lengkap Dan nanti resep-resep perbaikannya juga tidak akan lengkap Mbak Zindi Oke, itikat keberanian dan transparansi oleh KPK itu yang disoroti juga oleh masyarakat dalam kasus ini Terima kasih Mas Zaino Rohman, peneliti Pusat Kejian Anti Korupsi UGM sudah berbagi dengan kompas petang saat selalu Mas Terima kasih